Seorang pejabat dari Dinas Kesehatan Tiongkok mengatakan, terpidana mati tetap dijadikan sasaran utama transplantasi organ. Pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Wang Chefu tersebut dikutip oleh Koran Legal Daily pada hari Selasa di Peking saat pertemuan di Kongres Rakyat Nasional PKT. Pemerintah telah melarang perdagangan organ manusia sejak 2007. Tapi tahun 2009 dibentuk sistem donasi organ yang sasaran utamanya dari terpidana hukuman mati. Wang mengakui tahanan yang dieksekusi bukan sumber yang tepat untuk transplantasi organ. Dan pada tahun 2007, Asosiasi Medis Tiongkok mengatakan, transplantasi organ tidak lagi dari terpidana mati, kecuali kerabat terpidana yang membutuhkan transplantasi. Tapi kelompok HAM internasional selama bertahun-tahun telah mengklaim Tiongkok terus melakukan pengambilan organ tanpa seizin terpidana maupun dari anggota keluarga mereka. Menurut pengamat Amnesty International Tiongkok, Sarah Schieffer kepada AFP, komentar Huang menunjukkan tidak banyak perubahan. Dia menjelaskan, kami merasa lambatnya kemajuan ini cukup mengerikan. Seorang terpidana mati yang lemah tidak bisa memberi penolakan. Menurut laporan dari kelompok HAM, perdagangan organ sudah lama terjadi dalam tubuh PKT. Dari hasil laporan Organisasi Dunia untuk penyelidikan penganiayaan terhadap Falun Gong, mantan kepala polisi kota Chin Chow, Wang Lichin, telah diberikan penghargaan dalam penelitian proses pengambilan organ. Menurut laporan itu, Wang Lichin secara aktif ikut bertanggung jawab dalam transplantasi organ manusia. Terima kasih telah menonton!